Hai betul Aisyah Binti Binti Aisyah Binti Abu Bakar Abu Bakar Assalamualaikum kembali di channel mengenai besok official apa kabar friend Insyaallah sehat selalu bagi teman-teman yang beragama Islam jangan lupa ya soal lima waktu soal berjambah di masjid lebih utama daripada surat sendirian di rumah apa kabar teman-teman yang menonton video ini Insyaallah saya doakan Insyaallah sehat diberikan keselamatan kali ini saya ada satu video masih terkait dengan sejarah-sejarah Rasulullah dan Ustadznya adalah Ustadz salah satu staflet saya di dari Malaysia yaitu Ustadz Auni Muhammad judulnya atau tajuknya dari video ini adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ustadz Auni Muhammad yang nanti di link deskripsi akan saya sampaikan video-video reaksi saya tentang Ustadz Auni Muhammad jadi ada video-video tentang sejarah-sejarah Islam dari Ustadz Auni Muhammad Oke jangan lupa di subscribe channel Abu Khadijah Oke langsung aja kita tonton sebelum nonton seperti biasa kita iklan dulu Oke siapa yang tak tahu ini tak tahulah kena mandi wajib sekali lagi mandi wajib istri Rasulullah yang pertama isri Rasulullah yang pertama Khadijah 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 ya Khadijah Binti Binti Khwailik Khwailik bin Asad di sini merujuk MP ML MP apa itu mertua lelaki mertua perempuan mertua lelaki-lelaki dan mertua perempuan khadijah Khadijah Binti Khwailik bin Asad Hai Asad ini tuh Asad itu datuknya ya kakeknya berarti Khwailik lah Khwailik lah sini kan isteri kepada Khwailik ni oh banyak nama Fatimah Fatimah binti Zaidah Masya Allah hafal dia ya Oke ini bapak mertua Nabi ini mertua Nabi menerusi Khadijah Khadijah sebelum kawin dengan Nabi perkawinan keberapa Khadijah nikah dengan Nabi perkawinan keberapa ya dua kena baca buku sirah lagi kalau dua apa ketiga yang ketiga ya tiga pertama saya buat sini abihalah abihalah itu berarti suami pertama Khadijah ya abihalah istri pertama atik kedua Rasulullah adalah suami yang ketiga bagi Khadijah Khadijah ni kita tahu kan dia hantar seorang utusan dia waktu mengiringi Rasulullah meniaga apa nama Maesah kita ingat Maesarah tu perempuan Maesarah tu lelaki lelaki utusan dari Khadijah ya mungkin untuk meminang Nabi yang kedua isteri Rasulullah yang kedua siapa seorang janda yang inilah yang paling berumur yang di kahwini oleh Rasulullah yang kedua siapa ya isteri Nabi iaitu Sa'udah Oh Sa'udah Masya Allah Sa'udah binti Zama'ah Sa'udah binti Zama'ah Zama'ah Sini otomatik Zama'ah Zama'ah bin Sa'udah binti Zama'ah Kho'is dia ada kebetulan pula Mertua perempuan pun Syamus bin Kho'is Masya Allah hafal usah tahu ini tanpa membaca buku dia hafal dia sebelum ini dia kahwin dengan Sakron bin Ali ini suami lama ada yang kurungan ini Sakron Sakron bin Ali suami dari Sa'udah ya sebelum Nabi ya kemudian yang ketiga yang ketiga siapa ya hak lain semua janda hak ini seorang anak darah Oh Aisyah betul Aisyah Aisyah binti binti Aisyah binti Abu Bakar iya ini terkenal Aisyah binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar isteri Abu Bakar siapa? Mak Aisyah isteri Abu Bakar siapa namanya? isteri Abu Bakar saya nak letak nama ini mertua perempuan isteri Abu Bakar wah saya tak tahu aduh saya tak hafal saya eh tak tahu? tak tahu Ustaz isteri Abu Bakar nombor satu oh maksudnya banyak tu oh lebih dari satu ya isteri Abu Bakar ya nombor satu isteri Abu Bakar Kutailah Kutailah binti Abdul Uzzah binti Abdul Uzzah haa dengan isteri pertama ni dia dapat anak Abdullah Abdullah ingat tak kes Abdullah yang waktu peristiwa Nabi nak hijrah Abdullah lah yang pergi ambil berita dengar di kota Mekah petang-petang dia akan pergi ke Gua Herak bagi tahu informasi dekat Rasulullah dengan bapak dia adik perempuan dia ialah Asma 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 binti Abu Bakar Asma binti Abu Bakar oh yang mana Asma pada waktu nak hijrah tu sedang mengandung tapi dalam keadaan tu pun dia tetap bawa makanan dan minuman berjalan tengok mengandung berjalan kemudian nak panjak bukit nak bagi makanan dengan minuman panjak bukit ya kita tak bawa apa nak panjak bukit kena pegang batu kan ini makanan minuman agak-agak nak buat macam mana sulit ya susah dia buka kain dia dia koyak dia buat tali pinggang satu dia ikat makanan satu ikat minuman sebab itulah Asma digelar Asma Zatun apa? Zatun gelarnya Asma ya Zatun Zatun Nitokin wanita yang memiliki dua tali pinggang Asma Asma Zatun Nitokin kalau kita Zatun Nikotin Nikotin kita Asya Allah Astagfirullah baru tahu saya ceritanya ini je Abdullah dengan Asma Abdullah dan Asma dia kahwin pula isteri kedua Ummu Ruman Ummu Ruman isteri kedua dari Abu Bakar ya Ummu Ruman Binti Amir ini bau mak kepada Aisyah ni oh itu ibunya dari ibunya Aisyah ya Ummu Ruman Masya Allah ini ilmu ya Ustaz Awni ni luar biasa Masya Allah Dapat dua orang satu Abdurrahman Abdurrahman satu lagi Aisyah Aisyah jelas ni clear Abdurrahman Aisyah jadi Aisyah memang adik-beradik dengan Asma tetapi lain-lain ibu mereka adik-beradik satu bapak kemudian ingat tak Ja'far tadi Ja'far Ja'far anak kepada Abi Talib Ja'far bin Abi Talib Ja'far tu isteri dia oh mali tang mana pulak Masya Allah hafalannya luar biasa setahun ni Ja'far isteri dia ni nama Asma bukan Asma ni Asma ni bini siapa ni? Asma ini bini siapa? Asma ni bini siapa? Asma ni bini Zubir bin Al Awam Zubir bin Awam Asma ni kahwin dengan Zubir 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 jadi menantu siapa? menantunya Abu Bakar berarti otomatik bila dia kahwin dengan Asma Zubir jadi menantu Abu Bakar Rasulullah pun menantu Abu Bakar sama-sama menantu Abu Bakar kemudian dia tu pula sepupu Nabi kan? Zubir ya Zubir dengan Nabi sepupu Zubir dengan Nabi juga anak saudara melalui Khadijah Zubir pula sekali lagi jadi menantu Abu Bakar tiga kali dah Allah Ja'far bin Abi Talib waktu dia meninggal di Medan Muktah isteri dia bernama Asma binti Umais ok jadi bila Ja'far meninggalkan Asma sebagai janda Abu Bakar pergi kahwin pula dengan Asma binti Umais ok jadi bila Abu Bakar kahwin Asma ni isteri ketiga lah isteri ketiga Abu Bakar namanya Asma bin Umais punya rentetan ni Umais dapat anak nama Muhammad Asma binti Umais dapat anak nama Muhammad ok selepas Abu Bakar pula wafat sebagai Khalifah Sayyidina Ali pula pergi kahwin dengan Asma mula-mula isteri Ja'far Ja'far meninggal kahwin dengan Abu Bakar Abu Bakar meninggal selepas jadi Khalifah Sayyidina Ali pula Khalifah keempat ambil dia jadi oh pernah nikah dengan Ali jadi Asma binti Umais Asma binti Umais Asma binti Umais eh ni payah ni dia jadi pening ni sehagi ni tunggu kepeningan akan bermula hahaha empat empat lepas Aisyah anak seorang lagi Khalifah anak Khalifah Haf Hafsah binti Umar anaknya Umar ya Hafsah ni antara isteri yang pernah dicerai plus rujuk balik Hafsah ya saya pernah dengar ceritanya tahu tak kes dia rujuk surat Tahrim ayat 1 hingga 5 isunya dulu kan Rasulullah pernah menerima seorang wanita hadiah gubernur Mesir Mekaukis siapa dia? Mariah Kiptiyah Mariah Kiptiyah ni pertama sekali Rasulullah letak di rumah Nuqman jiran Rasulullah di sekitar Masjid Nabawi letak sementara lepas tu Rasulullah selalu duduk pimai pimai masa Hafsah Hafsah tu keluar pergi rumah bapak dia rumah Hafsah sendiri dengan Nabi kemudian Rasulullah bawa Mariah tu pergi duduk dalam rumah Hafsah lepas tu apa yang biasa terjadilah suami isteri jadi bila Hafsah balik Hafsah terkejut marah sebab Rasulullah dengan Mariah tu menggunakan bilik Hafsah sehingga marah-marah sampai Rasulullah macam seolah-olah bersumpah selepas ni aku tak akan menggauli menggauli siapa? menggauli Mariah lagi jadi Rasulullah minta jangan sebarkan benda ni pada sesiapa tetapi mulut seorang wanita kalau kita kata isteri Rasulullah tapi dia tak sanggup untuk jaga rahsia sampai dia cerita benda ni dekat Aisyah yang akhirnya menyebabkan kemarahan Rasulullah Rasulullah cerai dia kemudian turun At-Tahrim ayat 1 hingga 5 jadi memandangkan Rasulullah masih hormat dekat sahabat dia Umar siapa? Umar Umar pun duk marah lah menyebabkan rasulullah marah sampai bercerai berani minta maaf balik jadi Rasulullah rujuk balik ok yang ni otomatik siapa? Umar bin Al-Khah Masya Allah luar biasa Umar bin Al-Khahtaf kalau Nabi Pak Sedara dia Abu Lahab Pak Sedara Umar siapa dia? jahat? Pak Sedara Umar siapa? siapa ya? saya tak tahu ni Umar pula hafalnya luar biasa saya tahu ni Masya Allah Umar bapak dia Al-Khahtaf mak Sayyidina Umar Han Tomah Han Tomah bapak dia Kotok ni keturunan Bani Adi Bani Adi ya mak dia ni Han Tomah Han Tomah ibu dari Umar bin Kotob binti Hisham oh Han Tomah binti Hisham bin Al-Murirah Al-Makhzumi senangnya Bani Mahzumi ya 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 Han Tomah ni mak Sayyidina Umar adik beradik Han Tomah ialah Hisham eh Hisham sini adik beradik Han Tomah Amru 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 bin Hisham siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham siapa Amru bin Hisham Nabi pernah doakan antara dua Umar kalau salah seorang masuk Islam untuk menguatkan Islam Oh Amru bin Hisham ni satu Sayyidina Umar satu lagi Abu Jahal ya? bukan Rupanya dua orang Umar yang Nabi doa tu satu anak saudara satu pak saudara inilah Abu Jahal Abu Jahal betul Insya Allah Amru bin Hisham ni nama betul Abu Jahal Amru bin Hisham Abu Jahal ni adik beradik mak Sayyidina Umar otomatik Sayyidina Umar anak saudara Abu Jahal Pak saudara Nabi Abu Lahab Pak saudara Umar Abu Jahal Abu Jahal tu berarti omnya Umar ya? Om ya kalau di Indonesia Umar Bini Sayyidina Umar Zainab Binti Maz'un tengok di situ pun dah tiga saya nak tulis Bini Umar yang enam orang lagi pun rasa malam Insya Allah tak apalah hakikatnya ada enam lagi tapi tak apalah kita nak bagi hatulah tak cukup dia punya papan whiteboard Insya Allah selepas Hafsah Bini nombor lima siapa ya Hafsah siapa ya Bini nombor lima siapa Zainab oh Zainab Zainab binti Khuzai Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Khuzaimah siapa lihat ini Zainab binti Khuzaimah nama bapak dia Khuzaimah lah Khuzaimah Mak dia Hindun binti Auf Hindun binti Auf ibunya dari Zainab Mak dia Hindun binti Auf ok seterusnya nak kejar masa yang keenam hak kahwin dengan sepupu Nabi tadi Abu Salamah siapa Ummu Salamah ya 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 Ummu Salamah ini istrinya Nabi yang keenam Ummu Salamah nama betul dia Hindun oh Hindun ya otomatik bapak dia yang jadi suami pertama kepada siapa arwah tadi kan Abu Umayyah Abu Umayyah itu berarti bapak mertuanya Nabi ya Mak kepada Ummu Salamah siapa? dua orang antikah tadi mak sedara Nabi antikah binti antikah binti Abdul Muttalib bini kedua dia tadi ingat tak antikah binti apa? antikah dua orang antikah tadi antikah binti Amir binti Amir ya Masya Allah ok yang ketujuh berbiasa hafal dia berani mari Zainab pula kan Zainab apa ini? Zainab juga? Zainab binti Jahshin Zainab binti Jahshin oh ada dua Zainab berarti ya otomatik bapak kepada Zainab Jahshin Mertuan Nabi Jahshin bin Ri'ab dia pun hafal bapaknya kembali mak sedara Nabi tadi Umay Umayma binti Abdul Muttalib binti Abdul Muttalib berarti anaknya Abdul Muttalib ya ok yang ke-8 Insya Allah isteri Rasulullah yang ke-8 isteri 8 daripada kabilah Bani Muttalib siapa ya? selepas perang Bani Muttalib dia dapatkan ini iaitu Juwai Juwairoh Juwai Riyah Juwai Riyah saya pernah dengar ini juwai Riyah Al Harith juwai Riyah Al Harith Allahu Akbar jadi otomatik Al Harith bin Abidirar iya 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 lepas itu dia masuk islam kan Juwai Riyah masuk islam Ani pun masuk islam dan Al Harith mengislamkan pula Bani Muttalib jadi suami Juwai Riyah dulu nama dia Musafi Musafi itu suami sebelum Nabi ya berarti ya bin Sofwan Al Mustalaki Mustalaki itu bukan nama Nisbah Bani dia Bani Muttalib Allahu Akbar hafalnya luar biasa Riz bin Abu Dhirar Mok dia ialah kan nanti lupa dia Ani biak lu sebab saya tertukar dengan Sofiyah iya 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 yang ke-9 seorang wanita Yahudi Oh Sofiyah binti Sofiyah Sofiyah apa Sofiyah ya Sofiyah Oh ini anaknya Anak pimpin Yahudi Anak pimpin Bani Nadir iaitu Huyay bin Aqtab Huyay bin Aqtab InsyaAllah Ya 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 Huyay bin Aqtab Oh baru tengok Isteri dia ni Barrah binti Samuel Barrah Ok seterusnya yang ke-10 Anak Abu Sufiyah Anak Abu Sufiyah Musuh Nabi Abu Sufiyah Kalau saya tak silap Cari nama Romlah payah nak jumpa Ummu Habibah Ummu Habibah Ya 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 Ummu Habibah itu Romlah ya MasyaAllah Otomatik sini Sofiyah Abu Sufiyah bin Harp Kemudian isteri dia Siapa? Hak sejarah belah Pak Sedara Nabi tu Wah saya tak tahu ya Hindun binti Khutbah Hindun binti Khutbah Ok InsyaAllah Yang ke-11 Sebelas ya Terakhir Maimunah binti Al Harith Maimunah Isteri yang ke-11 Allahu Akbar Maimunah binti Al Harith Maimunah binti Al Harith Maimunah binti Al Harith Mertua Al Harith Bin Hazn Allah Hafal dia punya Dia punya ingatan bagus ustaz tahun ini Hindun pula dah Hindun Hindun binti Auf Baik Berapa kali? Mertua perempuan Hindun binti Auf Satu Satu Zainat binti Khutbah Satu Maimunah binti Al Harith Ok Hindun Hindun ni antara wanita special Sebab anak dia dikahwini oleh enam orang yang ternama Hindun binti Auf ya Pertama Ya 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 Macam ni Maimunah Kita ambil Maimunah Masya Allah Hindun Maimunah Hindun binti Auf ya Enam orang ya Binti Al Harith Ataupun Al Hilaliyah lah Ok Adik beradik Amok dia ni Hindun lah Hindun kan Point dia Hindun Binti Auf Binti Auf Siapa nama orang itu ya Adik beradik Maimunah Adalah Ummu Fadol Ummu Fadol Adiknya ya Ini disebut Lubabah Kubra Ini istrinya siapa ya ni Lubabah Kubra ni Isteri kepada Pak Sedara Nabi Abbas Oh Abbas Ummu Fadol Maimunah isteri Rasulullah Adik beradik dia Ummu Fadol Lubabah ni anak Sedara Abbas Masya Allah Hindun binti Auf ya Kemudian Bila Hindun ni berkahwin pula dengan Khuzaimah Hindun ni Kawin pula dengan Khuzaimah Oh ya Melahirkan Zainab Dapat Zainab Zainab pula Berikan dengan Nabi Kawin dengan Rasulullah Masya Allah Sini pun bini Rasulullah Sini pun Bini Rasulullah Di satu masa Dia kahwin pula yang ketiga Dengan Umais Umais Dapatlah Asmak binti Umais ni Ya Ya Asmak binti Umais Jadi Asmak ni berapa orang suami tadi Jaafar Jaafar Abu Bakar Abu Bakar Ali ya Ali kan Ya Dia ada lagi adik nama Salma Salma Binti Umais Salma binti Umais Siapa Salma binti Umais Suami pak sedara Nabi Hamzah Masya Allah Ok Maksudnya orang besar enam tu Nabi confirm satu Yang kedua Abbas Pak sedara Nabi Ya Abbas Yang ketiga Jaafar Yang keempat Abu Bakar Yang kelima Ali Yang keenam Hamzah Masya Allah Seorang ibu yang bernama Hindun binti Auf Masya Allah ini saya baru tahu ini Mula-mula dia kahwin dengan Al Haris Dia kahwin dengan Khuzaimah Dia kahwin dengan Umais Boleh paham ke tak tuh Paham-paham Ustaz Saya rasa pening Pening Tapi bagus Tak pening mana pun Ya bisa Ok Yang terakhir Hak inilah diklasifikasikan sebagai istri Rasulullah Yang kedua belah itu Hak Raja Mekauki sebagi tadi lah Apa nama dia Maria Maria Al-Kibtiyah Maria Al-Kibtiyah Bukan nama dia Al-Kibtiyah Lakop kepada kaum dia Mesir Kibtiyah Kiptiyah Mesir ya Maria ini nama betul dia Ialah Maria binti Syam'un Maria binti Syam'un Nama asli ya Nama betulnya ya Maria Kibtiyah Kenapa dia bahasa Kibtiyah itu karena kaumnya Mak kepada Maria adalah penganut agama Nasroni Mak kepada Maria Dia lahir di dataran tinggi Mesir Dataran tinggi Mesir ada satu tempat nama Hafnin Di sinilah dia dilahirkan Kemudian bila dia membesar bersama adik Dia sirin Bapak dia bawa menjadi pelayan dalam istana Raja Mesir Gubernur Mesir bukan Raja Gubernur Mesir mengkaukis tu Jadi setelah Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakmi sahabat Nabi Pergi bawa surat dakwah Nabi Jadi dia tak mahu masuk Islam Tetapi dia menunjukkan kebaikan dia Dia hantar dua orang ni Untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Apa lagi yang dihantar Seekor kuda Bernama Maimun Maimun Seekor Kaldai Bernama Ya'fur Masya Allah Hafal dia Seekor birol Baralah Bernama Dul Dul Baru tahu ni saya Baru faham saya Semua ada nama Semua yang Dihantar oleh Gubernur Mesir tadi Pedang Nabi ada nama Perisai Nabi ada nama Kemoh Nabi ada nama Unta Nabi ada nama Keldai Nabi ada nama Birol Nabi ada nama Isteri Nabi lagi ada nama Tak senyum Tak faham tu Ok Ada riwayat lain sebut Empat orang Kaisar dan Bariroh Tapi dua-dua ni Wanita berkulit gelap lah Kira Mesir Sungguh Tapi Hani ni Tak berapa nak autentik Jadi sebenarnya yang betul Mariah dikirim bersama Sirin Dengan seorang pembantu bernama Maburi Maburi Ok Dia ada kisah ni Mariah Rasulullah ambil Sirin siapa ambil? Rasulullah hadiahkan pada penyair dia Siapa penyair Nabi? Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit Oh dihadiahkan ya Sirin tadi ya Maburi ni seorang lelaki Yang menjadi pengawal kepada Mariah dan Sirin Sepanjang perjalanan Sampai kepada Rasulullah Di satu ketika Tiba-tiba Mariah ni mengandung Golongan-golongan munafiq Yang selalu nak cari masalah dengan Nabi Dia buat cerita bahawa Mengandungnya Mariah Mariah kerana perselingkuhan dengan Maburi Bukan anak Nabi Maksudnya dia tuduh Maburi Yang menyempatkan Mariah mengandung Yang menyebabkan bila Rasulullah melakukan penyiasatan Saidina Ali pergi tangkap Maburi bertanyakan hal sebenar Apakah yang berlaku Adakah benar tuduhan yang dituduhkan Oleh golongan munafiqin Ali seorang sahaja soal dia Kemudian Ali pun datang dekat sahabat lain Dalam keadaan senyum Pasal apa Pasal apa Ali senyum Sebab bila Ali cek dalam seluak dia Dia adalah hamba yang telahpun dikembirikan Telah dikembiri Maburi tadi Faham dikembirikan Tidak bisa punya anak ya Dipotong dia punya Tutut Maksudnya dipotong Sepanjang nak jaga dua orang ni Itu memang kena potong dah Dia potong maksudnya Tak mahu terjadi benda-benda yang tidak baik Betul betul Tak logik langsung Kalau Maburi yang menyebabkan Mariah mengandung Dalam keadaan dia itu Boleh faham Maksudnya orang fitnah Jadi fitnah itu Tak berjaya Ok Ada seorang lagi Yang juga terkena Raihanah binti Zaid kan Raihanah ya Pernah dengar Raihanah ni Raihanah ni kalau Yang ni dia ambil Nabi ketika Perang Bani Nadir Suami dia dulu Nama Al-Hakam Raihanah ya Namanya ya Iya 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 Oke Raihanah Oke Sekarang istri Rasulullah selesai Allahu Akbar Allah Tadi panjang ya Penjelasan dari Ustadz Awni Muhammad Semua itu atas petunjuk Allah Dan kita percaya bahwa Nabi menikah Bukan karena Bukan karena Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangan Habsur Official Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! M Rubik Tadi 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 Terima kasih.